Hey guys, what up? Welcome back to my channel And welcome to another episode of Mowel Mowel, ngobrol with Amel Apa kabar Bowo? Baik Bowel, baik-baik, gimana ya kabar Amel? Ini minta kamu gue Bowo Gimana tuh? Gue bete sih sebenernya Bowo Kenapa ya? Oh Happy New Year by the way Oh iya Ya kan? Kita terakhir ketemu tuh kayak tahun lalu Apaan? Udah setahun kita gak ketemu Ih gak lucu Bowo Hari ini kita akan ngomel sama Bowo guys Dan tau gak sih? Lo satu-satunya tamu gue Yang bikin orang satu kantor masuk di hari Sabtu Mantap Emang kenapa tuh? Iya biasanya hari Sabtu libur Oh biasanya hari Sabtu libur Yang gue gak tau Iya bener iya sih Soalnya Bowo tuh everyday is workday ya gak? Iya We hustle everyday baby Oke anyway Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bowo Oke halo guys Kasih nama panjang dong Bowo Prabowo Mondardo Oh bagus Prabowo Mondardo Kalau bolak-balik Mondar Mandir namanya Prabowo Mondar Mandir Kenapa sih orang-orang banyak yang bilang Prabowo Mondar Mandir Oh iya? Iya banyak bener Gue kira gue lucu dong sendiri Maaf ya Bowo Gue gak tau Garing-garing Jangan lupa kan jaman ketawa dong By the way Yaudah lah intinya Ngomel nih kayak Kita cuma podcast ngobrol-ngobrol aja sih About your life Oke Begitu Nah sedikit info Gue sama Bowo tuh ke Tahun lalu lah ya 2020 Bulan Apa sih Bu? Oktober ya? Akhir-akhir tahun ya Akhir-akhir tahun kita tuh ada program bareng di TVRI Bener Namanya apa Bowo? Main-main serius Iya kerjaannya Bowo main-main doang Gak pernah serius Kan katanya gak boleh serius-serius Iya bener Jadi main-main serius gitu Itu kayak seru sih sebenernya Ngomongin tentang permainan tradisional Terus kita juga kayak main bareng gitu Tapi udah gak ada Udah selesai Udah selesai Kebetulan agak cuma 12 episode ya Iya Udah gitu tayangnya tiap hari lo bayangin lo Gimana cara mau promonya tuh kan Tiap hari tayang 12 episode doang lagi Agak puyeng-puyeng lo Iya bener Tapi gak apa-apa lah dan Sebenernya itu fun banget walaupun syutingnya Ada kena hujannya Panas serik Gonta ganti Baju Gonta ganti episode Terus juga ngulang-ngulang ya kan Tapi gak apa-apa Kesalahan siapa itu? Lu Satu lagi sama Kak Dede Satria Oke Terus dari situ lah gue kenal Bowo Iya Tapi nih ya gue tau banget orang Indonesia tuh Kenal Bowo dari tahun 2017 gak sih pu? Apa 18 sih waktu itu? Pas banget 2018 18 ya It's like 2 years ago Dimana kayak nama Bowo tuh tersebar luas kan di Indonesia Right? Bener Agak traumatis gak sih Bowo? Atau kayak seneng-seneng aja Maksud gue Karena di tahun 2018 kan kayak hampir banyak banget lah orang Indonesia tuh Siapa sih yang gak tau nama Bowo ya Bowo tiktok gitu Menurut lo gimana? Pas tahun 2018 apa yang lo inget? Kayak lo lagi Ya di Diledek-ledekin Kayak disuruh goyang dua jari Wow goyang dua jari dong Teteo gak sih? Iya teteo gitu Tapi sebenernya gue gak suka digituin Lo gak suka digituin Ya orang kan ngingetnya Lo sebagai kayak Oh ya anak yang main tiktok Yang nari joget teteo Kalau tiap kali nih ya Karena kalau mungkin gue Eh Amel benerin poni dong gitu Itu kan gampang ya Tinggal gini-gini doang Kalau lo kan kayak Bowo joget teteo dong Kayak gitu kan Makanya lo mungkin gak suka karena itu Cape gak sih Kalau lo tiap ketemu orang disuruh kayak gitu Atau sebenernya lo males aja? Ya emang gak mau digituin sih sebenernya Lo pengennya diapain? Ya biasa aja Kayak oh ya Bowo gitu Oh ya Bowo gitu Nah terus lo masih main tiktok gak sih? Waktu kemarin dulu udah gak main 2000 Terakhir 2000 berapa? 2019 gak main Ya 2019 sih 2019 tuh gak main? Karena Oke Tapi sekarang udah balik lagi Udah balik lagi Nah itu nanti kita akan kesitu ya Kita akan cerita-cerita kayak The comeback of Bowo Tiktok Nah 2019 lo kena band Itu karena apa Bowo? Katanya sih umur Permasalahan umur Umur Pada saat itu lo umur? 14 maksudnya Eh sekarang umur 15 sekarang Oh 15 Besok Maret 16 Ya berarti 14 14 kan benar 13 mau 14 ya sebenernya gitu Dan mungkin di tahun 2018 tiktok belum ada Ngeluarin policy tentang umur kan sekarang minimal Berapa gitu gue lupa banget 17 tahun 17 ya 16 ya Tapi ya harusnya lebih ketat lagi sih Karena bahkan adek gue juga main tiktok Main kan? Sedangkan umurnya 12 tahun gitu Alasan utamanya adalah karena umur Karena umur Dan tapi di samping itu Sempet ada Yang ini lo tau gak sih? Yang fans-fans lo Kayak wow fanatik sekali Pada tahun segitu lo tau gak sih? Makanya lo viral di Sampai kayak di Banyak di ejek-ejek orang lo tau gak? Tahun segitu? Tau How do you feel? Kayak gimana rasa lo? Biasa aja Demi apa Bowo? Masa gak sedih sih? Enggak Tapi yang sedih itu orang tua gue sih Bukan gue hanya Iya lah Namanya orang tua kan pasti Lo anak keberapa? Ke dua Anak bontot Punya kakak? Punya Kakak lo ngelindungin lo gak? Ngelindungin kalo gue lagi Ya misalkan lagi diledekin atau apa Tapi lo curhat ke kakak lo? Enggak Curhat apaan juga? Oh iya sih bener Kakak lo cewek? Cowok Cowok Oh iya sih bener ya Kalo cowok ke cowok gak curhat gak sih? Dia telepati Gak maksud gue Oh iya Bowo Oh iya gue tau nih Bowo tiktok Mostly orang-orang Indonesia tuh kayak Ya ada something negative yang diomongin tentang lo gitu Kayak gue tau nih anak kecil yang main tiktok gak jelas Terus juga anak kecil yang fansnya fanatik Sampai mereka bikin agama lo tau gak sih? Iya tau Kayak gitu Itu dulu kan? Itu dulu kan bener Nah pada saat itu gue juga dimintain kayak Fox Pop gitu Kayak gimana sih menurut Kamel tentang fenomena Bowo tiktok Terus gue bilang kayak sebenernya gak ada salahnya dong orang main tiktok gitu Cuman memang kalo misalnya anak di bawah umur Dulu gue hatersnya Bowo guys Terus kalo misalnya anak di bawah umur terus juga Sebenernya gue gak ngerti sih kayaknya orang-orang tuh juga Bukan hating on you gak marah ke lo Tapi lebih ke kayak mungkin fans dan juga ya paling ikut-ikutan gak sih Bowo? Ikut-ikutan kayak ini gue gak suka Bowo ya gue juga menurut gue dia gak jelas gitu But kalo kita pikirin lagi itu kan mereka ini underage loh anak di bawah umur kan Yang mana kalo lo ngatain anak di bawah umur kan juga kayak ngapain lo katain gitu Nah does it affect you kayak Mereka ini gak Kena ke mental lo gak gitu Maksudnya lo masukin hati gak? Kataan dia Kata-kata orang Kan satu Indonesia Jo lo sampe masuk infotainment infotainment Ya gue biasa aja kan gak ngambil kata-kata dari dia lah pokoknya Kataan dia tuh gue gak masukin ke hati Gak lo masukin ke hati Tapi kalo secara langsung dia ngomong baru gue gak masukin Ada Gak Ngomong kayak gimana secara langsung Iya Apa ya kayak ngeledekin tetew-tetew alay lo gitu lah Astaga Pernah ngomong gitu Pernah ngomong gitu Di depan muka langsung Nah tapi lo lebih milih orang kayak Ah Bowo gue gak suka sama lo Atau kayak lebih milih orang komen aja gitu Gue gak suka sama Bowo Lo lebih milih mana Gue lebih suka dia secara ngomong langsung Karena emang berarti dia opininya secara terang-terangan dia ngomongin ke lo gitu Karena kebanyakan kayak orang ngata-ngatanya tuh kayak pake akun fake Gak ada Iya sih Giliran ketemu foto ya gak? Iya Iya sih Nah orang-orang terdekat lo reaksinya kayak gimana tuh? Pas tahun 2018 atau 2019? Kalo temen-temen gue sih ya biasa aja Pertama guru tuh Kalo guru baru Tapi guru-guru juga tau? Guru-guru tau Tapi pas banget itu lagi libur kan Lagi liburan Lagi libur sekolah Libur sekolah panjang Ya akhirnya guru kayak gitu deh Malah seneng atau? Seneng Oh guru-guru gak gak seneng? Iya sih Kayak terkenal Iya kan? Anak gue terkenal Dapet nilai bagus dong Bowo? Iya dapet lah Tapi iya sih Maksud gue pasti Menjadi terkenal di usia muda tuh pasti ada Hal baik dan hal buruknya Mungkin lo jadi banyak haters But at the same time Nama lo besar banget di seluruh Indonesia gitu Nah tapi Embel-embel tiktok Itu kan selalu merekat gak sih? Di lo kayak Bowo tiktok Ya kan? Soalnya kalau Prabowo doang Bapak Menteri kita kan juga Pak Prabowo gitu kan Tapi kan beda Bener makanya Jadi biar beda kayak ini Bowo tiktok Ya jangan disama-sama juga gak mau tiktoknya Nah lo mau ngilangin gak sih Bowo tiktok itu? Ya udah emang udah ngilangin dari kemarin Udah ngilangin makanya Bowo aja pengen Prabowo mundardo Nama Instagram lo lo apa? Dulu Buat penibel Tapi sekarang udah ganti Tuh pertanyaan gue kenapa hal penibel Kan itu nama permen Lo suka ya? Iya Demi apa? Ya rasa apa? Coklat Gak penting ya pertanyaan gue Ya emang Tapi itu emang legit karena lo suka permen itu aja? Iya Harusnya lo di-endorse tau Sama permen itu Sama aplikasi itu ya kan? Tolong Tolong Bisa itu dikontek Iya boleh Saalah ya Manajernya Bowo Terus gue masih adalah haters gitu Untuk kembali ke jalur yang benar Dan kayak Apa ya tetap mengeluarkan karya-karya itu kan Kalau banyak haters juga pasti Mempengaruhi kita dong Sedikit lah gitu Nah caranya lo tetap menjalani hidup Dengan normal dan kayak Ya udah deh gue tetap pengen menjadi Bowo aja gitu Kemarin gimana caranya? Kayak maksudnya sekarang lo kan main sinetron Terus juga Kemarin kita ada program bareng Dan sampai sekarang akhirnya lo juga masih aktif di social media gitu Lo sempet puasa social media gak sih? Enggak, gue jalanin terus aja Jalanin terus? Ya pokoknya gue fokus ke depan aja Lo gak ngeliat perkataan orang-orang yang gak suka sama lo berarti? Gue liat Gue liat komentar sih ya paling sedikit Tapi gue gak masukin ke hati Iya sih bener Dan mungkin Jadiin pelajaran aja ya gak? Iya Karena nih ya kalau kita liat nih Bowo tiktoknya sekarang baru aktif lagi ya Iya Tepuk tangan dulu dong Wah hampir setahun ada? Lebih Lebih? Setahun lebih Lo sempet pindah ke aplikasi lain kan? Iya Untuk bermain ya aplikasi sejenis lah guys Ya karena kan dikontrak Nah kalau sama yang itu kan enggak Sama yang aplikasi sejenisnya dikontrak memang Tapi udah enggak Masih Berarti ini Bowo memang menguasai seluruh platform social media Harus ada ya? Harus ada Lo punya twitter gak? Punya Mantap Aktif sekali ya Lo kelas berapa sih? Kelas 1 SMA Oh iya bagus lah Iya Gue kira lo kelas 3 SMP gitu Belajar UN gila Jangan main sosmed mulu gitu Lah SMP juga sama harus fokus juga kali Iya iya Cuman maksudnya kan masih kelas 1 Iya Nah lo kan lagi comeback nih di tiktok kan Tapi Dia tuh udah gak Gak terlalu Gak joget-joget ini Enggak gue gak joget-joget Lo malah kayak snapgram aja ya Iya Kayak iseng-iseng aja kayak ngevlog lah Nah itu Lo emang pengen menghilangkan kayak Udah gue gak pengen joget Atau gimana? Iya gue emang pengen gak joget Eh gue gak suka joget aja sekarang Sekarang udah Udah gede lah ya Kalo dulu kan joget-joget kan Iya Terus kalo gue liat Eh jijik juga ya liat-liat ya Nah Apa sih perasaan lo Pas semua orang Di tahun 2019 akhir Kayak mungkin Novemberan tuh Mereka mulai joget-joget tiktok Yang mana pada zaman dulu Semuanya ngatain lo untuk joget tiktok Iya kan Ubur-ubur Ya kan Ubur-ubur Nah sebelumnya juga ada tuh Yang kayak Apa Sekejam itu Kau fitnah gitu Nah itu kan kayak Hampir mirip lah Maksudnya kayak kita joget dangdut Lo juga kayak joget dangdut kan Sebenernya Tapi People hating on you Maksudnya kayak orang-orang banyak yang gak suka sama lo Sedangkan Di tahun 2019 akhir Semuanya Malah main tiktok Perasaan lo kayak gimana Bo Lo merasa di kayak Kenapa sih kalian kayak gitu Lo ngerasa dikhianati Atau enggak? Oh enggak Gue pengen cuman ngasih pesan aja Gue udah kering lo baru nyebur Nyebur kemana Pak Empang Nyebur ke tiktok gitu Oh iya sih Gue yang ngerti Karena kayak Maksudnya lo udah Lo udah gak main tiktok Orang-orang malah baru main tiktok gitu Baru Kena gitu kan Baru tau nih kalo tiktok ternyata seru gitu Iya seru kan Iya sih Cuman Lo sekarang udah gak mau joget-joget lagi Udah enggak Ya pengen-pengen cuma sedikit sedikit aja Kalau lagi diajak Bener sih Karena sekarang joget-joget tiktok udah sulit banget Lo tau lo udah kayak begini-begini Gue nyobain Kebukan gue gak bisa joget Apa emang pengen main? Kalau udah main? Udah main Oh udah main Dari kapan? 2019 akhir Tapi gak bisa joget Jadi kerjaan gue cuman Ya sama kayak lo gue juga gak banyak joget Lebih ke kayak sehari-hari aja gitu sih Nah kedepannya nih ya Tahun 2021 nih kan Tahun baru Alhamdulillah Accountnya udah kembali bun Banyak lagi followersnya Coba kita lihat ya Enggak masih sedikit Banyak gila Enggak banyak kan lo Enggak nih ya followers gue 197 ribu Enggak itu baju kan lo daripada gue Sama 197 ribu Beda 500 Lo 197 koma ini kan Eh ini bukan sih? Bukan ya? Bukan Apa namanya? Daryl Bowo Oh beda bun Daryl Ini underscore Bowo Oh 86 ribu Mantap Tapi kalo dulu itu gak bisa dicari kayak gitu Kalo sekarang udah bisa Oh karena kena band Iya Sekarang udah disinggul lagi Oh Iya ya baru aktif minggu lalu gak sih? Enggak Ya udah gak harus ditonton juga kali Ya gapapa dong Bowo Jadi gagal fokus nanti Gak apa-apa ya bener Ngu liatin aja lah ya Gip Tapi lo seneng gak? Atau kayak lo lebih ke Ya udah Cuman account biasa aja gitu Iya Karena lo bisa dibilang kayak one of tiktok legend sih Iya gak sih? Kayak nama lo walaupun lo gak main tiktok Ya pasti orang kayak Eh gue mau main tiktok Hah Bowo tiktok Pasti gitu Bowo Iya Lo merasa bangga gak? Enggak, biasa aja gue Apa yang dibikin wah gitu Nih anak kayak jawabannya Enggak, biasa aja Iya Sangat twice Hujur nanti gue kan gak punya bakat Astaghfirullah Gak gitu dong Oh gak gitu Gak apa-apa Bakatnya berarti Menjadi Omongan orang lain Iya kan Bisa aja Tapi Maksud gue berarti lo emang Pengen Dan selalu belajar gak sih Dari mungkin ya Experience Atau kayak Yang sebelum-sebelumnya kemarin Gitu Dan pasti akan menjadi lebih baik lagi gak sih? Mungkin Tahun 2021 lo mau ngapain? Mau ngapain ya? Ya mau nyari duit lah Astaga Nyari duit di TV apa di tiktok? Apa maksudnya? Nyari duit di TV apa di tiktok? Maksudnya main tiktok aja Ya dua-duanya lah Mel Oh dua-duanya Jadi tetep aktif di TV dan di dunia social media Iya Hmm Lo sekarang lagi sibuk syuting apa? Oh udah gak ada Lagi libur sekarang Lagi libur Kemarin? Shooting Shooting apa? Kasih tau dong Kan kemarin kita main serius Jangoan bola sinetron Bener Ah kemarin dia juga main sama Kak Yusuf ya Iya Ada di atas tuh Ada di atas tuh Orang di atas kan? Iya bener Iya lagi tidur Iya Tadi baru ngomong Iya jadi Bowo tuh juga sekarang main sinetron ya guys Sejak kapan tuh Bowo? Sejak tahun berapa? 2018 Awal-awalnya Even sebelum lo main tiktok? Sesudah Apa sesudah lo terkenal di tiktok? Sesudah lo terkenal di tiktok? Terus lagi viral-viralnya Terus lo main sinetron? Apa tuh? Madun Isbek Terus Caya Hikmah Kayak azab-azab gitu Ya lo kena azab di tiktok apa gimana dong? Parah banget ya azab ya Enggak sih bukan azab sih sebenernya Yang kayak ini kan Ya rohani-rohani gitu lah ya Iya Kayak gue jadi pengamen gitu Ya ampun Sedih cerita gue Ya gapapalah Emang cerita aslinya juga sedih kan? Iya Gapapa El Awe Bowo ya Selama kita tetep Uh melihatnya positive thinking Bener Dengan tersenyum Lo suka nangis gak sih? Malem-malem Enggak Ngapain gue nangisin siapa? Ya enggak gue kira kan lo kayak bacain komen gitu nangis Ya enggak lah Karena kan jahat-jahat gila komen orang-orang tuh Berarti lo orang baperan ya? Ya enggak Cuman kalo lo bayangin lo tiap hari nih Bacain komen orang jahat-jahat gitu kayak nyumpahin lo Kayak ini anak ngapain sih lo? Ngapain segala macem gitu Kan lo gak sedih tapi? Enggak Ngapain bikin sedih? Mantap Tuh guys berarti emang Jakarta tuh keras Lo jangan nembe kayak Iya Jakarta kerasnya baru kemana gue masuk Ya kan? Gue jadi keras Oh iya Jadi keras dong Apa sih Bu? Tapi ya udahlah Berarti Kalo misalnya TikTok lo gak joget-joget Lo mau ngapain? Ceramah mungkin? Iya kan gue menjadi ustad Alhamdulillah beneran ya Ya gue ini Ya gue ini Ya gue ini Emang Bo nyanyi Bo lo bikin lagu? Iya bikin lagu Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Namanya Mantap Itu ceritain tentang apa tuh? Ceritanya tuh Aduh lupa lagi ceritanya Eh bapak kan lo penyanyi ya pak Iya penyanyi tau bisa saya lupa Nah jadi gini Dia bilang jangan lupa bahagia Lupa liring gak apa-apa Lupa tentang lagu gak apa-apa Yang penting jangan lupa bahagia kan? Ceritanya kita mengajak orang-orang yang di luar sana Yang lagi Apa menjalankan aktivitasnya dengan Bahagia Oh itu lagu dangdut Buat yang di luar sana yang sedih kita ajak bahagia Jawa pertanyaan gue itu lagu dangdut atau lagu pop atau lagu Pop Oh ayam pop Oh ayam pop Eh pop me kali ah Lo nyanyi sendiri? Engga ada lagi partner Duet Duet Cowok Cowok Siapa namanya? Miko Udah keluar belum di digital platform? Udah 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 berarti ya Yang penting bahagia Namanya hidup ya kan? Iya Mungkin itu Menceritakan tentang kisah lo Atau kayak Ya udah gue cuman Lagi pengen Mengingatkan aja gitu orang-orang Iya Cuman mengingatkan aja Yang gak payah cita-citanya gitu Yang bikin lirik siapa? Udah Sony Berarti lo nyanyi Lo berbakat ya Oh berbakat ya gue nyanyi ya? Berbakat ya Engga maksud gue Banyak banget lo bakat dia Kalau lo bilang lo tadi gak punya bakat Kemarin kita syuting main-main serius Dia kerjaan ya Makanya gue bilang Bowo main mulu Karena semua permainan tradisional lo bisa Bisa kan? Bener Namanya enggrang bambu dia bisa Enggrang batok dia bisa Apalagi ini namanya Yang roda-roda digituin Apa itu namanya ya? Robocodor Iya begituan dia bisa Semua hal dia bisa Sebenernya Bowo nih mungkin Pengen jadi artis serba bisa kali ya Oh mungkin Bisa seneng Bisa sedih Bisa acting Iya bisa Ngehost juga bisa Mana? Ada jagoan lo kan Mel kemarin Bisa nyanyi Oh nyanyi Gak apa-apa Bowo Gak apa-apa penjelek lah Ya namanya masih muda ya Jadi kayak Yang penting belajar aja sih Bowo Iya yang penting belajar Belajar dari pengalaman Belajar dari pengalaman orang lain juga gak apa-apa Gak apa-apa Iya kayak gue belajar Jangan joget-joget tiktok berarti Gak bercanda Bowo Anyway Bowo Apa? Yaudah nih Lo gak mau kayak promoin Guys jangan lupa follow gue di tiktok gitu segala macem Enggak Buat apa juga Tapi lo punya youtube ya? Punya Ya udah jangan lupa subscribe channel gue Mantap Bowo mudardo Bowo Tahun 2021 nih Kan kita baru Ya seminggu lebih lah Masuk 2021 Apa nih yang lo Adakah project besar nanti di tahun ini? Ada nanti di akhir bulan Februari Ada mini konser Mini konser? Mini konser Lo ngapain? Ya konser lah Mini konser nyanyi Ya ampun gue kira dia nonton Wah parah banget sih Parah sih Apa tuh? Apa? Ya tentang apa konser tentang apa Bapak nyanyi kah? Mini konser nyanyi biasa Ada beberapa swipegram juga Asik Berarti itu lo bawain lagu Jangan Lupa Bahagia Iya Asik Keren banget loh Bowo Nih guys Menurut gue ya dari cerita Bowo nih kita bisa belajar bahwa Mau seberapa banyak orang mencoba untuk menjatuhkan kalian Walaupun satu Indonesia bisa dibilang ngomongin kalian yang jelek-jelek Tapi selama kita selalu positive thinking Bahagia terus Belajar dari pengalaman dan terus berkarya Ya insya Allah at the end orang-orang juga bakal kayak Accepting the new you Ya gak sih Bowo? Bener Karena nih ya Kemaren sebelum account lo balik Kan gue pernah bikin tiktok kan Oh iya pernah pernah Kayak Pernah gak nih kalian dihujat pas lagi main tiktok Kalau enggak tanya Bowo gitu Komen-komennya pada kayak Demi apa itu Bowo? Bowo apa kabar? Semuanya kayak gitu Positif semua lah ya Jadi iya semua Mostly semuanya positif sih Dan mungkin banyak juga subscribers gue Atau yang lagi nonton sekarang pengen lihat Wah kedepannya Bowo nih kayak gimana sih Akankah menjadi Bowo yang lebih baik Tapi lu jangan gak baik ya Bowo Eh baik gue orangnya Karena nanti dihujat lagi sampai Indonesia Baik-baik gue Jangan ya Baik ya harus jadi baik Ya udahlah Makasih ya Bowo ya Oke sama-sama ya Udah mau ngobrol-ngobrol ya Kita mau bikin video lagi abis ini Oh iya seru-seruan ya Iya bener Bener ya Kita mau make up-make up-an kan Iya Oh ya kayak Bowo mungkin mau jadi make up artis juga gak? Enggak Siapa tau jago kan Bowo serba bisa tuh Kita jadi begini dong Ya udah lah Bowo thank you so much Semuanya jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Bowo Prabowo Mondardo Dan follow instagramnya Bowo Prabowo Mondardo Gak ada yang beda sama semua Iya lah Dan ya udah Stay awesome Jangan lupa bahagia di stream juga ya Iya jangan lupa Di digital platform udah bisa didengerin If you guys like this kind of video Don't forget to like Comment And subscribe I'll see you guys another episode of Ngomel Thank you Bowo Ngomel Ngobrol with Amel